Intro Mengapa, mengapa beribu pertanyaan Untuk apa, untuk apa Mengapa, mengapa beribu pertanyaan Beri aku jawabannya Mengapa ketikin jalannya mirip Mengapa pimpin tak-pimpin tak terbang Mengapa gajah takut pada tikus Hidungnya panjang suka minum air Mengapa langkah menyengkai apa Mengapa kurang sangat berat Mengapa kurang-kurang berjangkang Bermain di lagu bersama teman Mengapa, mengapa beribu pertanyaan Untuk apa, untuk apa Mengapa, mengapa beribu pertanyaan Beri aku jawabannya Mengapa, mengapa beribu pertanyaan Mengapa, mengapa beribu pertanyaan Mama beri jawabannya Hai semua Namaku Akil Selamat datang di teater 100 ribu pertanyaan Halo semua Aku Bob Ayo kita lihat pertanyaan hari ini Pertanyaan pertama Kenapa gajah punya hidung dan gigi yang panjang Kedua Kenapa gajah tidak tersedak saat minum Aha Ayo kita saksikan filmnya Sebelum mendapat jawabannya Gajah yang memakan bayangan pohon Panas sekali Panas Badon, ayo ikuti aku Ayo cepat Mataharinya terik sekali Ada pohon tidak ya Hah, di sana ada pohon Aku melihat pohon Ada pohon untuk berteduh Badon, ayo cepat Akhirnya menemukan pohon Eh, eh, ga? Oh, iya Agar ur Buat, miliki大ам Ujuk diwan yang maka ikan Menyingkir? Aku kan yang menemukan bayangan itu. Aku duluan. Sudah sana. Aku yang menemukannya. Sana menyingkir. Aku dulu yang menyingkir. Aku yang menyingkir. Siapa itu? Enaknya. Dia memakan bayangan pohon kita. Kenapa kau memakannya? Iya. Bayangan kalian? Maaf ya. Memangnya kau tidak melihat kami sedang berteduh? Iya. Kalau mau dimakan, aku saja yang makan duluan. Bayangannya dimakan. Tengku! 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 Mistem atas tranquillasi. Tengku! Tengku! Kenapa kamu mengikutiku? Pergi sana! Ternyata mereka takut tikus. Tikus! Tikus! Tikus lari! Sari, ayo cipun lari! Sari, ayo cipun lari! Sari, ayo cipun lari! Tolong! Tolong! Apa, cuma tikus mainan? Yang benar, apa itu tikus mainan? Tapi, seperti tikus benaran. Aku tidak tahu, ternyata tikus mainan. Hai! Halo semuanya! Ini tikus mainanku. Maaf ya, karena sudah membuat kalian takut. Ini aku ada pisang! 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 Hal itu cutest! Wow, anginnya kencang sekali ya. Badon, kita punya teman seperjalanan sekarang. Hei Bob, apa kamu tahu hewan yang paling besar? Tentu saja, gajah yang kita lihat di film tadi. Benar, hari ini kami akan memperkenalkan Mimi si gajah kepada kalian. Hai semuanya. Halo, selamat datang di acara kami Mimi. Kenapa kau datang sendiri? Mana teman-temanmu? Mereka bilang nanti terlalu rame di sini. Bob, kau kenapa? Kalau saja aku sebesar Mimi, aku tidak perlu takut pada tetanggaku. Jangan bingung, ayo kita lihat pertanyaan pertama hari ini. Kenapa gajah punya hidung dan gigi yang panjang? Kami adalah hewan pemakan tumbuhan. Tapi mulut kami tidak bisa mengambil makanan yang ada di tanah. Jadi, bibir dan hidung kami harus lebih panjang. Itulah yang dinamakan belalai. Gigi kami yang panjang itu disebut gading. Gading kami bisa terus tumbuh semakin lama semakin besar. Tidak berakar dan tidak akan bisa lepas. Itu adalah senjata rahasia kami untuk bertahan hidup. Wah, giginya tumbuh panjang ya? Tenang saja, gigimu tidak akan tumbuh panjang seperti gajah. Aku mau tahu apa gunanya hidung panjangmu itu. Hidungku sangat berguna. Aku tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa ini. Hidungku berguna untuk bernapas, mengendus, dan untuk mandi. Hidungku bisa masuk ke dalam air dan menyerapkan air ke punggungku. Seperti air pancuran. Wuh, hidungmu seperti sedotan. Bisa minum dengan hidung. Lalu kenapa kau tidak tersedak? Aku pasti tersedak kalau minum dengan hidung. Lalu kenapa kamu tidak tersedak saat minum dengan hidungmu? Tentu saja tidak. Karena ada tulang rawan di belakang hidung kami. Di depan esopagus. Fungsinya sama seperti katup. Yang akan menutup kalau ada air yang masuk. Jadi kami tidak akan tersedak. Hebat! Ada katup di hidungnya. Itu adalah tulang rawan. Benar. Tulang rawan akan menutup saat kami minum. Dan airnya tidak akan masuk ke esopagus. Karena itu, kami tidak tersedak. Setelah selesai minum, tulang rawannya terbuka untuk bisa kembali bernapas. Mimi, aku masih punya pertanyaan. Apakah kau benar-benar takut pada tikus? Apa? Takut? Tidak mungkin. Kami adalah binatang berbadan besar. Tidak mungkin takut pada tikus yang kecil. Bagaimana kalau tikusnya masuk ke dalam hidungmu? Itu tidak akan pernah terjadi. Bahkan kalau ada tikus pun, aku tidak peduli. Aku bisa menyingkirkannya dengan mudah. Wow, hebat! Aha, cukup sekian acara hari ini. Mimi, terima kasih sudah datang. Dan kami menyiapkan hadiah untukmu. Hah, hadiah? Sudah lama aku tidak menerima hadiah. Seperti apa ya? Aku mau lihat. Oh, tikus! Ya ampun! Tikus! Tolong! Tolong aku! Tolong! Gajah punya hidung panjang karena mereka tumbuh semakin besar. Agar mereka bisa mengambil makanan yang ada di tanah, hidung mereka tumbuh panjang. Mereka juga memiliki gading yang panjang. Karena mereka tidak punya akar gigi, gading bisa terus tumbuh memanjang. Selain itu, gajah tidak akan tersedak saat minum. Karena mereka punya tulang rawan di belakang hidung mereka yang berfungsi seperti katup. Katup akan tertutup kalau sedang minum air. Jadi tidak masuk ke esopagus. Ini saatnya berpisah. Sampai jumpa ya!